Bagaimana tips bisnis kertas bekas bagi pemula? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Di kesempatan yang lalu telah kita buat video rahasia bisnis kertas bekas. Setelah kita ketahui berbagai macam kertas yang ada di dunia perosokan ini. Seperti kardus, pelumpung, HVS, buram, duplek, koran, kertas semen, dan sebagainya. Yang akan kita bahas bukan tentang macam-macam kertas tersebut. Akan tetapi bagaimana tips-tips mendapatkan dan bagaimana tips menjadi bakul kertas yang sukses. Langsung saja, dari mana kertas-kertas itu bisa kita dapatkan. Yang pertama, kertas bisa kita dapatkan dari warung, toko, ataupun gudang-gudang senek yang bisa menghasilkan kardus. Kemudian untuk saksemen, kita bisa mendapatkan dari proyek-proyek yang sedang berjalan, yang ada di sekitar kita. Kemudian kantor-kantor, instansi, sekolahan, yang biasanya kita bisa mendapatkan kertas bekas di sana. Kemudian percetakan yang mana kita bisa mendapatkan kertas-kertas potongan baik HVS ataupun buram. Kemudian kompleks fotokopi yang mana kita dari pusat fotokopi tersebut kita bisa mendapatkan potongan-potongan kertas dan juga kertas HVS yang salah print. Kemudian dari konveksi atau garmen kita bisa mendapatkan kardus dan juga pelumpung bekas roll-roll kain. Kemudian dari warga masyarakat sekitar kita yang mempunyai kardus ataupun buku-buku bekas bisa kita beli. Kemudian dari pemulung ataupun bakul rosak yang biasa mengoleksi kardus duplek, kertas-kertas dan sebagainya yang bisa kita jadikan rekanan bisnis. Kemudian kemana kertas bekas yang sudah kita dapatkan itu kita jual? Kita setor kepada spesialis kardus atau kertas yang ada di kota kita. Biasanya di setiap kota itu ada bakul khusus kertas. Yang mana bakul khusus kertas tersebut setor kepada pabrik pengolahan daur ulang kertas seperti yang ada di Jawa Timur banyak seperti Suparma, Tulung Agung Pakerin, Mojokerto Ciwi Kimia atau di Magelang juga ada Kudus juga banyak Indah Kiat Serang juga ada Pokoknya bos kita yang menerima kertas tersebut kirim ke pabrik daur ulang pengolahan kertas. Kemudian tips-tips apa yang perlu diperhatikan bagi bakul kertas pemula? Sebagai pemula hendalah kita memberikan harga yang bersaing. Kita harus terima 200 atau bahkan 150 rupiah karena kita sebagai spesialis itu harus bersaing supaya bakul kita atau langganan kita itu tidak kabur karena kertas atau kardus itu harganya itu persaingannya sangat ketat. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan ingin bakulan kertas terlebih dahulu sebagai pemula maka harus berani bersaing yaitu harganya agak mepet terlebih dahulu. Kemudian tips selanjutnya untuk mendapatkan barang kita bisa menemui instansi atau pergudangan ataupun pabrik yang mana bagian pergudangannya itu ada seorang penanggung jawab bagian perosokan atau perlimbahan maka kita temui dia supaya kita bisa lobby-lobby untuk mendapatkan limbahnya harganya berapa kita bisa memberikan fee berapa dan sebagainya kemudian tips selanjutnya bisnis kardus atau kertas bekas itu resikonya itu basah ataupun lembab jadi kita harus teliti sebelum membeli jangan sampai barang yang kita beli itu nanti susutnya banyak karena lembab atau basah jadi pastikan barang yang kita beli itu harus kualitasnya bagus kalau memang perlu dipotong bobotnya ya dipotong bobotnya supaya kita aman kemudian tips selanjutnya selalu update harga beli dan juga harga jual kita harga jual kita dari bos kita harga beli kita kepada pelanggan harus kita update sesering mungkin bila ada perubahan supaya kita tidak mengecewakan pelanggan dan juga kita tidak kedunan harga sehingga kita merugi kemudian tips terakhir bisnis kertas bekas yaitu kita harus sabar kulat dalam mencari pasaran karena mencari pasaran itu lebih sulit daripada menjual barang yang sudah kita dapatkan intinya kita harus bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita cita-citakan kalau memang bisnis kertas atau rosokan ini menjadi passion kita menjadi jalan rejeki kita insyaallah kita akan dimudahkan ikhris alamayang fauna wasta'in billahi waladakjas bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah kamu lemah manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasilnya oke teman-teman sekian tips tentang bisnis kertas bekas bagi pemula semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati